Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, si Kang PS Di channel Maga Games TV, kawan-kawan Seperti biasanya, setiap saya mau upload Pasti ada ya ilmu yang saya akan ajarkan Atau tutorial yang saya berikan Oke, sebelum ke tutorialnya Saya mohon untuk like dan subscribe Bagi yang sudah like dan subscribe Saya doakan panjang umur, sehat selalu Dan dilimpahkan rezekinya Amin ya, roban alamin Oke, disini saya mau buat tutorial Tentang setik PS2, kawan-kawan Setik PS2 ini, dia mengalami mati total Atau tidak berfungsi, kawan-kawan Oke, sebelum kita ke videonya Mari kita cek dulu, kawan-kawan Nih, kita cek ya, kita colok dulu Nah, disananya, agak jauh aja Barang-barang dulu, jangan menikah gitu Nih ya, saya cek dulu nih Ini saya colok Dan itu kan ada tuh, keluar Dan saya colok Kemudian langsung menghilang Tandanya itu putus Tidak ada angka-angkanya ya Berarti ini tidak berfungsi Koko sudah colok Kalau yang berfungsi seperti ini nih Saya kasih contoh Ini juga servisan ya Entah apa rusaknya saya nggak tahu Tapi kita lihat dulu Nah, seperti ini nih Dia kalau berfungsi seperti ini, kawan-kawan Ada angka-angkanya yang bergerak Tapi ini kerusakannya analog sini aman Ini, 0, 0, 0 ini Berarti analog ini yang rusak Kalau kanan kirinya aman Atas bawahnya nggak bisa Yang ini, analog yang ini Ini analognya berarti yang rusak, kawan-kawan Tapi saya nggak mau Belum analog Ganti analog seti PS2 Sudah saya pernah buat videonya Yang belum Cara mengatasi mati total Kita cek lagi Oke, emang boleh mati total Langsung kita Hajar Tanpa banyak Yang tanpa banyak omong Kita eksekusi langsung Seperti biasa Kita buka dulu Oke Biasanya kalau untuk Mati kabel ini Eh, mati kabel Biasanya untuk Kerusakan mati total Atau tidak berfungsi Itu Masalah ada di kabelnya Hmm, begini ya Langsung saja Tanpa banyak Biasa-biasi Kita putuskan hubungannya Karena sudah Tidak cocok lagi Oke Ini apaan nih Nempel-nempel Dan biarkan saja Itu usah lihat Kabel yang lama Langsung kita buang saja Kita persiapkan Kabel Yang baru Oke Seperti ini kabel yang barunya Kawan-kawan Oke Kita buka lagi Kita buka juga Tetap Hati-hati Dan Keamanan ya Kawan-kawan Saat bekerja Itu yang utama Mudah-mudahan Hasilnya juga Akan baik Yang penting Kita hati-hati dulu Dalam bekerja Jangan sampai Kesalahan Sedikit pun Terjadi Solder juga Sudah mulai panas Seperti biasa Kalau kita mau ganti kabelnya Ya kita coba dulu Kabelnya Oke Mudah-mudahan jelas Ya Oke Kita apalin juga Kawan-kawan nih Kalau untuk Ganti Kalau PS2 Ada kodenya 7,5 full Itu biasanya Abu-abu VCC Biasanya merah Bukan biasanya Pastinya merah Ya Ground Itu sudah pasti Hitam Nah DI Itu sudah pasti Coklat Kalau DO Sudah pasti Orange Kalau CS Kuning Bisa juga Putih Kalau dia Di kabel penggantinya Tetna Nanti gak ada warna kuning Ya itu warna putih Pasti CLK Pasti biru ACK Pasti hijau Nah Itu Diingetin aja Kawan-kawan Oke Kita Bersihkan dulu Buka timah-timahnya Supaya enak Pemasangannya Nanti Di kabel barunya Kita ginikan saja Sudah bolong ya Bolong ya Bolong Semakan Tinggal masuk Masukin aja Ini kawan-kawan Oke Lanjut Ke pemasangan Kabel baru Disini Awal 7,5V Itu Biasanya Abu-abu Bukan biasanya Abu-abu Tapi Kalau misalnya Tidak ada Abu-abu Pasti putih Putih Ini pengganti lah Ini putih Ini Ini kan Gak ada kuning Gak ada kuning ya Ini putih Ini jadi kuning Kalau misalnya Ada kuning Tapi gak ada Abu-abu Putih Ini jadi Abu-abu Gitu Oke Kawasan dulu Abu-abu 75V 7,5V Ini Abu-abu Siapkan temanya Seperti ini Kita lagi Oke Menampai dengan bagus VCC Merah Oke Kita potong dulu Sebentar Oke Lalu kita Segrom Grom itu Hitam Coklat Halo Kau kurang biji Oh ya tunggu orang video itu orang ya Hai bukti CS itu kuning karena disini ada kuning penggantinya yaitu putih Oke lanjut ke CLK CLK itu biru usahakan timah-timahnya jangan menempel dengan satu sama lain dan lawan kalau menempel dan salah satu lawan satu dengan yang lain itu nggak bisa ya terakhir ACK hijau setiap setik beda-beda ya urutannya makanya perlu diperhatikan kode-kodenya itu sudah terpasang semua dengan rapi ini sudah terpasang semua ya dengan rapi tidak ada yang menempel diperhatikan oke esku kita cek semuanya ya dua-duanya kalau kolerasi bukan langsung aja langkah-langkahnya oke ini berhasil juga udah hidup nih sekarang kan udah hidup juga tuh hidup berarti penggantian kabelnya sukses lanjut kita pasang kembali casingnya tapi dulu biar aman kita pasang casingnya tutup harus hati-hati ini ya para pemasangannya oke kita pasang casingnya oke kita pasang S2 nya S2 kelihatan ini kelihatan 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 dan kembali normal kembali hidup nih ya disini juga hidup oke ternyata mengatasi S2 yang mati total atau tidak berfungsi dari mengganti kabelnya tawan-tawan oke sekian dulu video dari saya mudah-mudahan video saya kali ini jelas dan dapat dapat membuat tawan-tawan semua mengerti soal perbaikan S2 saya ucapkan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di channel channel video saya selanjutnya